Intro Lagi-lagi rapat paripurna DPRD Banjar dengan agenda pandangan fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terkait hak angket batal dilakukan. Ini lantaran tidak korum. Entah drama apa yang sedang dimainkan oleh anggota DPRD Banjar untuk yang kesekian kalinya rapat paripurna kembali batal digelar. Karena tidak memenuhi korum, dari total 45 orang anggota Dewan hanya 21 orang yang berhadir di ruang sidang. Rapat paripurna yang sejauh kianya dimulai pada pukul 10 pagi molor hingga pukul 12 siang. Namun tetap saja korum rapat tidak terpenuhi. Hal ini cukup mengherankan pasalnya untuk rapat paripurna yang mengangkat agenda pansus hak angket. Ketidak hadiran anggota Dewan cukup tinggi hingga harus beberapa kali mengalami penundaan. Pembatalan kembali rapat paripurna ini mendapat komentar pedas dari anggota Komisi 4 DPRD Banjar, Jumani. Dirinya sangat menyayangkan ketidak hadiran rekan-rekannya. Padahal masa tugas anggota DPRD Banjar tinggal beberapa bulan lagi. Sementara tugas-tugas kedewanan belum dituntaskan. Mungkin sekitar 8 bulan, 9 bulan lagi kita berdugas di sini. Kapan kita menyelesaikan dugas kita? Betul kata pimpinan. Sesuai tata tertib nomor 1 DPRD Banjar 2014 pasal nomor 1. Memang tidak pun. Hal ini terjadi pada paripurna kemarin. Dan hari ini jelas kita lihat, sangat malah berkurang. Jadi kami minta dengan sangat kepada pimpinan. Kalau toh dijadwalkan, wajib hadir. Memang ditatib tidak memaksa seseorang. Tapi wajib hadir. Kenapa kita sampaikan pimpinan alasan yang sangat jelas. Jelas, pembentukan hak anggil. Empat praksi jelas-jelas penyataan setuju. Tiga, satu dari PKB menyatakan jelas-jelas penyataan setuju. Satu dari P3 dan PKS serta PAN abstain dan PDI perjuangan penyataan setuju. Empat jelas-jelas penyataan setuju. Tapi kenapa mereka hari ini terakhir? Wakil Ketua DPRD Banjar, Saidan Fahmi, memastikan akan kembali menjadwalkan rapat paripurna ini untuk diagendakan Badan Musyaora DPRD Banjar mengingat agenda hak anggil ini harus tuntas di tahun anggaran 2018. Ini kan harus selesai di tahun 2018 karena rapat penelitian anggil itu dibentuk berdasarkan anggaran di tahun 2018. Jadi pada waktu akhir tahun ini segera terselesaikan. Kalau saksi barangkali mungkin saksi administratif, saya enggak tahu ya. Itu mengenai mekanisme anggaran ini belum bisa keparian yang lebih paham soal itu. Tapi yang jelas ini menyangkut kinerja kami. Menyangkut salah satu indikator keberhasilan kami menyelesaikan satu tugas yang diberikan atau diamanakan kepada kami, Saiden Fahmi mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk memaksa anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna. Namun ia menyerahkan penilaian kinerja anggota Dewan ini kepada masyarakat.